sore bagi kita semua di sini, dan selamat malam ya, yang saudara-saudara di Florida, Kak Rauf, Kak Jackie, sudah buka sahabat, selamat sahabat. Dan selamat pagi, selamat sahabat buat saudara-saudara yang berada di Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulaikan, saya undang semua untuk bertelut dan kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah kami rasakan pada saat ini untuk bergabung lagi saudara-saudara seiman untuk mempelajari firmanmu, khususnya mempelajari pelajaran medical missionary. Hembamu minta ya Bapak, kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau mau kirim rohmu yang suci untuk menerangkan pelajaran ini, supaya pelajaran ini kami semua bisa mengerti dan bisa mempersiapkan kami untuk probation yang sudah mau ditutup bagi kami, umat-umatmu. Dan hambamu minta ya Tuhan, kiranya Engkau mau kirimkan juga malaikatmu yang suci untuk bersama-sama di antara kami. Engkau mau jauhkan segala destruction dari enemy yang selalu saja datang untuk untuk memperhentikan pelajaran kami atau pekerjaanmu, biarlah Engkau mau take care of it, God. And kiranya Engkau mau bersama-sama juga dengan saudara-saudara kami di Indonesia yang mungkin dalam perjalanan untuk ke tempat perbaktian mereka. Dan hambamu minta juga, kiranya Engkau mau berkati akan internet ini, supaya pelajaran ini semua bisa berjalan dengan lancar. Berkati hambamu ya Tuhan, kiranya Engkau mau touch my stammering lips, supaya hambamu bisa menjelaskan pelajaran ini hanya untuk kemuliaanmu saja. Help me to be humble, dear God, and put me always in the foot of the cross, supaya Engkau sendiri yang bisa dilihat, bukan hambamu, bukan siapa saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, hambamu berdoa. Amen. Let me show this screen. Sementara, where is that study? Oke, bisa lihat semua ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Minta maaf ya, saya tidak bisa, apa namanya, tidak bisa selesaikan, tapi I hope it's okay, supaya kita bisa jelaskan satu persatu, supaya tidak buru-buru. Dan kemarin pelajarannya berjudul The Words and the Blessings of Medical Missionary, itu part 2 dari pertama kita belajar, ya saya 58 ya. Dan sekarang ini mungkin saya bisa bikin saja part, Micea 58 part 2 B ya. Kemarin part, part 2 A. Oke, dan kemarin kita lihat di mana ada pekerjaan untuk Medical Missionary Work dan ada Blessings-nya atau ada Promise-nya atau ada Reward-nya. Dan pekerjaan itu yang berbicara mengenai Practical Work, itu kita lihat yang arti dari true fasting ya, arti dari puasa yang benar itu. Dan kita lihat pekerjaan itu adalah di Yesaya 58, ayat 6 dan 7, saya akan baca lagi ya di sini, saya bahas kemarin, kita lihat, kita baca, ada 8 kan. Itu dia bilang, melepaskan belenggu-belenggu kejahatan untuk membantu mereka yang berbeban berat, membebaskan orang-orang yang tertindas dan melepaskan setiap kuk atau beban ya. Dan juga di sini, dia bilang, membantu orang-orang yang kelaparan dan juga membantu orang-orang yang miskin dan membutuhkan tempat tinggal dan juga orang-orang yang tidak mempunyai pakaian supaya kita bisa memberikan mereka pakaian. dan yang terakhir, dia bilang, thou hide not thyself from thy own flesh atau dengan kata lain, kita kayak bikin diri kita available untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Itu pekerjaannya, the practical work. Dan kita lihat, kita baca promise-nya atau the reward-nya atau the blessings-nya di ayat selanjutnya di mana di sini mengatakan bahwa kalau kita melakukan pekerjaan itu, maka katanya terang kita akan bersinar seperti pagi hari ya. Dan kita lihat selanjutnya juga di ada empat ayat selanjutnya di mana semua reward atau blessings yang dijanjikan buat kita semua. Untuk waktu, saya tidak bisa cover one by one ya, tapi mungkin saudara-saudara atau saya minta saudara-saudara bisa ke Isaiah 58 terus pelajari semua ini. Saya bilang tadi ke Joy kalau satu persatu ini semua apa yang langsung ini kayaknya tidak bakalan pelajaran kita bakalan panjang padahal kita kan ini lagi masih fondasi. Tapi intinya di sini kita lihat kita ambil yang penting-pentingnya ya. dan seperti saya bilang tadi mungkin saudara-saudara bisa kembali dan belajar ini karena Mrs. White bilang ini Isaiah 58 ini kita harus benar-benar pelajari dan lately saya pelajari Isaiah 58 banyak sekali quotation-nya kalau saudara-saudara mau cari Ellen White CD Room itu type Isaiah 58 aduh ada banyak sekali. Saya rasa mungkin ini ayat yang paling banyak yang Mrs. White pernah tulis untuk dipelajari ya. I could be wrong tapi setelah saya type ini banyak sekali quotation-quotation semua Mrs. White bilang Isaiah 58 Isaiah 58 jadi saya lihat penting sekali Isaiah 58 dan kita tahu Isaiah 58 ini adalah pekerjaan dari Medical Missionary Work bahwa di mana ini ada Gospel-nya kalau mungkin ada waktu mungkin kita bisa bahas disitu ada Gospel-nya ada pekabaran Tiga Malaikat disitu dan ada juga untuk apa pekabaran untuk Enrich ya orang-orang Advent bagi Levite dan of course buat kita juga ya yang dari kita mau ingin jadi priest dan apa namanya dan the practical work ya dan kita lihat practical work itu kemarin ketika kita belajar ayat 8 di mana dikatakan ini ini blessingnya karena katanya kalau kita bikin semua practical work itu tadi yang ada 8 yang ada 8 ya katanya terang kita bakalan bersinar seperti pagi hari dan kita belajar kemarin apa itu apa itu terang kita tahu ya terang itu firman Tuhan three angels message sanctuary we know itu semuanya terang tapi contextual yang kita belajar kemarin terang itu adalah good works kita lihat kemarin di Matthews di Petrus semuanya itu terang itu adalah the good works dan kenapa dan kenapa pagi dan kenapa pagi hari karena kita tahu kalau pagi hari itu kan sebelum pagi itu darkness ya ada malam ada midnight dan semua orang tidak suka kayak malam kebanyakan orang lebih suka itu pagi kenapa pagi karena setelah darkness itu ada light yang apa namanya bisa kasih sinar bisa kasih kita dalam terang dan itu adalah suatu waktu yang dimana orang selalu like look forward for the morning kalau kita tidur oh iya the next day look forward for the next day dan khususnya juga kita lihat pagi hari itu apa namanya udaranya sejuk ya tidak terlalu panas tidak terlalu dingin dan satu ayat yang kita lihat dimana kalau gak salah itu di Samuel ya dibilang bahwa morning without the cloud dan cloud salah satu arti cloud di Alkitab itu adalah dosa ya jadi sebagaimana kita lihat kalau morning kan kalau tidak ada cloud itu very clear ya it's pretty it's beautiful sama juga dengan kita kalau kita katanya harus bersinar dengan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan yang baik pekerjaan yang baik good work dan tidak ada dosa dan itu adalah sesuatu yang kita harus shine kita harus bersinar melalui good work supaya orang-orang sesama kita the the Levites can see and later on the Nathanim orang-orang terus bilang itu the Gentiles later on bisa lihat kita punya light through the good works dan kita tahu itu adalah salah satu karakter Yesus Yesus datang ke dunia ini dia bikin good works dan itu kita baca mari kita lihat dan kita lihat kita pergi ke disini not collusion Christ object lesson di title ini to meet the bridegroom yang mengenai 10 anak darah itu Mrs. White tulis ini mengenai light to shine forth in good works ini ya terang itu katanya harus bersinar dalam good works dan kita tahu good works itu itu yang tadi kita baca di Isaiah 58 karena yang ada 8 di Isaiah 58 dan disini juga dia tulis mengenai Yesus dimana waktu di dunia ini Yesus melakukan good works dan dia kasih semua dia tulis di Lukas dari Lukas 4 18 sampai 19 yang apa yang Yesus lakukan di dunia ini dia preaching healing helping the poor helping the captive apa namanya preach the message basically help ya tadi healing dia basically melakukan semua good works ini yang Yesus bikin waktu dia di dunia terus habis itu kita lihat Mrs. White langsung bilang disini setelah dia dia describekan itu semua good works dan pekerjaan yang Yesus datang waktu di dunia ini Yesus lakukan waktu di dunia ini Mrs. White sambung dengan dia bilang ini adalah pekerjaan dari Yesaya yang katanya di describe di Yesaya dan dia quote semua itu yang tadi kita bilang yang ada eight good works itu terus dia specifically juga dia bilang disini ini Isaiah 58 7 and 8 nah jadi kita lihat disini bahwa the good works I mean the light itu adalah the good works dan the good works itu yang waktu Yesus lakukan di dunia ini dan the good works itu kenapa apa namanya good works itu kan kita harus shine as the light in the morning in other words kita harus bersinar kita harus menjadi saksi ya menjadi saksi dengan menjadi terang dengan pekerjaan good works yang kita lakukan supaya orang-orang bisa lihat dan disitu juga kita baca disini dimana Mrs. White mengatakan sekarang dia berbicara mengenai oil dan good works bahwa minyak datang dari Tuhan dan ditransferkan kepada kita umat-umatnya supaya kita bisa bersinar dengan good works ya kan untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus atau ikhlas nah jadi minyak itu dari Tuhan terus kita lihat disini di disini dimana bahwa dia bilang disini Tuhan Bapak Allah mengirimkan terang itu ke dunia ini dengan good works dengan melalui good works ya dan juga dengan words dan theories terus baru disini dia bilang banyak juga yang many of you may truly banyak diantara kamu atau antara kita yang bisa direpresent sebagai sebagai foolish virgin yang bodoh ini perawan yang bodoh ya terus dia bilang mengapa bodoh karena tidak ada oil in the lamps jadi kita lihat disini kita sepakat kemarin bahwa apa itu oil oil itu adalah the good works ya kan karena oil itu membutuhkan light untuk supaya bisa bersinar i mean light itu membutuhkan oil supaya bisa bersinar dan the good works itulah yang bisa bikin kita bersinar kita lihat karena bersinar seperti pagi hari yang dia bilang tadi yes 58 kita harus we have to bring our light shine as the morning oke dan kita waktu itu kita kita stop sampai disitu dan selanjutnya ini kita akan lihat bahwa kenapa kenapa melampu iamin kenapa iya kenapa minyak itu diperlukan atau kenapa kita membutuhkan membutuhkan minyak ya ini another explanation dari Mrs. White saya akan baca ini masih dalam masih disama ini di Christ Object Lesson ini seterusnya dari dari apa yang tadi quotation-quotation yang kita baca ini dia bilang dalam perumpamaan para gadis yang bijaksana memiliki minyak di dalam bejana mereka dengan pelita mereka cahaya mereka menyala dengan api tanpa batas sepanjang malam itu membantu untuk memperbesar atau menambah terang atau disini dia bilang to swell the illumination untuk kehormatan dari mempelai laki-laki atau the bridegroom atau Yesus terus dia bilang terang yang bersinar dalam kegelapan itu membantu menerangi jalan ke rumah mempelai laki-laki atau the bridegroom ke pesta pernikahan atau the marriage feast jadi disini kita lihat minyak itu yang kenapa kita perlu minyak itu supaya apa katanya supaya bisa disini dia bilang membantu menerangkan atau menambah terang ketika untuk Tuhan Yesus ketika ini dia mau ke apa namanya ke the marriage ceritanya ini kalau kita lihat pernikahan let's say yang apa namanya sebelum sebelum the bride atau the bridegroom mau jalan itu kan di altar ada bridesmaidnya sudah ada sudah bridesmaid itu kayak kalau Indonesia itu bilang apa ya dayang-dayang ya bridesmaid mereka kayak jalan duluan kayak mempersiapkan begitu ya sama dengan ini saya cuma coba mau ilustrasi kalau mungkin waktu ini talking about the eastern ya mungkin mereka ini yang virgin ini mereka harus harus bawa lampu itu yang ada oil dan supaya bisa bersinar supaya bisa menerangkan jalan yang akan dilalui atau ditelusuri kata benar ya yang akan di pass dari bridegroom terus disini dia bilang katanya untuk kehormatan kehormatan laki-laki oke terus selanjutnya begitu pula dengan para pengikut kristus harus menerangi kegelapan dunia nah sekarang dia berbicara mengenai kita melalui roh kudus firman Allah adalah terang karena itu menjadi kekuatan yang mentransformasikan dalam kehidupan si penerima dengan menanamkan di dalam hati mereka asas atau prinsip firmannya roh kudus berkembang dalam diri manusia atribut atribut Allah terang kemuliaannya atau karakternya dan kita tahu karakter Tuhan Yesus itu preaching healing memberikan gospel menyembuhkan orang-orang sakit menolong orang-orang yang butuhkan pertolongan terang kemuliaannya karakternya adalah untuk bersinar di dalam para pengikutnya dengan demikian mereka harus memuliakan Tuhan untuk menerangi jalan menuju rumah mempelai pria ke kota Tuhan ke perjamuan kawin anak domba oke nah jadi sebagaimana tadi itu kalau kita lihat di waktu dicerita di 10 anak darah yang wise virgin itu mereka harus ada oil itu untuk menerangi jalan bagi the bridegroom untuk pergi ke marriage feast begitu juga katanya dengan kita umat-umat Tuhan kita harus ada terang kita harus ada oil itu supaya kita bisa terang supaya kita bisa bersinar kita bisa bersinar dan kita bersinar itu melambangkan karakter Tuhan Yesus dan kita tahu kita harus bersinar itu dengan apa tadi yang kita belajar the good works dan kita lihat bahwa kita harus bersinar itu terus sampai kedatangan Tuhan Yesus dan dimana dia janjikan ke kita dia janjikan ke kita bahwa kita itu bisa dengan demikian mereka harus memulaikan Tuhan untuk melangi jalan menuju ke rumah mempelai pria keperjamuan kawin anak domba apakah nanti di surga bakalan ada marriage supper kita tahu bakalan ada marriage supper kan dan jadi intinya disini bahwa kita ini yang harus menjadi wise virgin kita harus ada light kita harus ada oil supaya kita bisa karakter kita which is mengerpresentasikan karakter Yesus supaya kita bisa bersinar sampai kedatangan Yesus dan kita juga bisa pergi bersama-sama untuk marriage supper of the lamb jadi so far kita lihat bahwa the good works itu yang di Isaiah 58 yang helping the poor helping the naked membantu orang-orang yang terbeban berat itu semua adalah good works yang kita harus punya supaya kita bisa shine dan itu kita tahu itu adalah oil itu adalah light dan itu mengingatkan saya di ini ya revelation di wahyu 19 at 9 disini dia bilang dan dia berkata kepada saya tertulis diberkatilah mereka yang dipanggil untuk pergi ke pernikahan dari the lamb atau domba anak domba the marriage supper of the lamb jadi ini adalah suatu berkat kalau dimana kita dipanggil untuk pergi ke marriage supper ya kan jadi kalau kita lihat ini yang dipanggil yang di invite ini semua virgin di invite ya yang 10 virgin ini di invite tapi unfortunately cuman cuman yang bakalan bisa bikin itu cuman yang wise virgin dan yang wise virgin ini inilah mereka yang ada oil dan oil itu adalah the good works yang kita lihat tadi juga di Isaiah 58 dan disini dibilang diberkati ternyata kan kita belajar the work and the blessings jadi ini juga kita ini adalah another blessing atau berkat yang lain lagi which is ini basically the goal of the blessing karena kita mau ikut the marriage supper ya kan oke jadi sampai disitu yang light shine forth as the morning atau terang bersinar seperti kita harus terang kita harus bersinar seperti pagi hari melalui good works dan kalau kita lihat di Isaiah 58 itu di ayat 10 yang di bagian rewardnya bagian promise atau bagian blessings ini juga kita lihat ayat 10 ini saya mau baca dia bilang and if thou draw thy soul to the hungry dan ketiip dan jika kamu membawakan diri kamu atau membantu orang-orang yang lapar dan satisfy the afflicted soul dan membantu orang-orang yang menderita dan ini janjinya atau berkatnya dan maka thy light rise in obscurity and thy darkness be as the noon day jadi disini dia bilang katanya terang kita bakalan keluar dari obscurity dari kekaburan ya kita bakalan terang kita katanya kita bakalan keluar dari kekaburan atau ketidakjelasan dan kegelapan kita bakalan seperti siang hari kalau tadi kan dibilang light daul light amin light dan day light kita punya terang bakalan bersinar seperti pagi hari dan sekarang ini kita lihat juga bahwa dimana kita punya terang itu katanya bisa keluar dari kegelapan dan kegelapan itu seperti siang hari kita tahu siang hari itu kan mataharinya paling bersinar paling besar kita dapat maksimal terang itu di noon day kan di siang hari dan ini adalah basically kita katanya bakalan out dari darkness dan light dan disini dia bilang keluar dari ketidakjelasan oke nah saya tidak mau bahas mengenai light rise in obscurity darkness di asa noon day tapi kita sudah tahu seperti sebagaimana yang kita sedang belajar bahwa terang kita itu bakalan harus bersinar seperti pagi hari atau dan katakan saya bisa bilang bisa apa namanya seperti di siang hari juga ya yang terang sekali nah apakah itu possible kalau ada terang tetapi kita justru dalam kegelapan apakah apakah kita apakah kita bisa lihat let's say like this apakah apakah let's say apakah ada terang apakah kita diantara lagi belajar mengenai terang lagi lihat terang tapi kita justru dalam kegelapan apakah saya mengerti dan kita bakal lihat mengapa ya dan kata lain kita bisa saja kita tahu terang itu juga kan melambangkan firman Tuhan melambangkan pekabaran tiga malaikat melambangkan the prophecy melambangkan sanctuary the two chart juga saya bisa bilang 1843 1850 chart itu juga lain kan terang nah apakah kita let's say kita dalam terang kita lagi belajar semua firman i mean semua terang-terang ini tetapi kita masih justru i mean kita belajar mengenai terang tetapi kita dalam kegelapan mengapa ya mari kita lihat Yesaya 59 ayat 9 disini dia bilang maka itu keadilan keadilan itu jauh dari antara kita atau jauh di antara kamu dan tidak ada kebenaran yang melampaui kita kita menunggu terang tetapi yang kita lihat adalah kekaburan atau kesamarsamaran atau ketidakjelasan ya karena brightness atau terang tetapi kita ini berjalan di dalam kegelapan oke terus ayat 10 kita merabah-rabah kita merabah-rabah merabah-rabah dinding seperti orang buta dan kita merabah-rabah atau berjalan seperti kita tidak mempunyai mata dan kita tersandung di siang hari di siang hari seperti malam hari siang hari itu yang terang sekali tetapi kita masih tersandung sebagaimana as if we are in the dark atau in the night time ya terus dia bilang kita ini berada dalam desolate place seperti orang yang mati ayat 11 kita we roar kita mengaum seperti beruang dan meratap seperti dove yang sore seperti burung merpati kita kita mencari keadilan tapi tidak ada keselamatan tetapi jauh daripada kita nah jadi mengapa ya mari kita lihat yes ayat 12 karena dosa kita atau pelanggaran-pelanggaran kita are multiplied before us jadi karena katanya dosa kita sudah bertambah-tambah di hadapan kita dan dosa kita ini datang untuk against us terus dia bilang for our transgression are with us pelanggaran-pelanggaran kita ada bersama-sama dengan kita and as of our inequities dan inequities not a word for sin ya dan dosa kita juga kita kita tahu ya jadi kita lihat disini mengapa ini kita di ayat ayat 5-9 ini dikatakan mengapa kita mengapa kita di noon day itu malah justru kita seperti apa kita malah dalam obscurity atau kita dalam kegelapan ya karena disini ayat 12 dia bilang karena kita masih berbuat dosa ya karena kita masih ada masih ada dosa jadi hal yang membuat kita tidak bisa melihat the true light atau terang yang bersinar seperti siang hari itu karena kita we still keep sin ya jadi kita kayak seperti orang yang merabak-rabak kita basically buta kita tahu Laodesia kan gereja Laodesia militant church sebelum jadi church triumphant itu kita buta ya ini melambangkan juga melambangkan gereja Laodesia jadi kita tidak bisa melihat seperti noon days karena kita masih berbuat dosa nah dan kita tahu dosa itu pelanggaran hukum Tuhan ya dan saya I would like to point ada certain scene yang Mrs. White selalu kalau selalu ulang-ulang tulis-tulis this certain scene ketika dia berbicara mengenai Yesaya 58 oke tetapi saya mau point juga disini bahwa scene ini itu adalah iniquity atau adalah dosa ya saya akan baca roh keegoisan atau selfishness yang sama kesesuaian dengan praktik dunia ada di saman kita saat ini seperti di saman Nuh banyak yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan mengikuti pelajaran duniawi dengan intensitas yang memberikan kebohongan untuk profesi mereka mereka akan menanam dan membangun membeli dan menjual makan dan minum menikah dan memberikan pernikahan hingga saat-saat terakhir masa percobaan mereka ini adalah kondisi sejumlah besar orang kita sendiri karena dosa berlimpah nah ini katanya karena dosa berlimpah kasih terhadap sesama menjadi dingin atau disini dia bilang because iniquity abounds the love of many wax cold untuk menjadi untuk tetapi hanya sedikit yang dapat dikatakan kamu semua anak-anak siang kita bukan dari malam atau kegelapan nah cuma sedikit orang yang bakalan yang bakalan bisa jadi anak-anak siang atau anak-anak bukan dari kegelapan yang basically ini anak-anak yang as the noon day shine shine the light seperti morning atau as the noon day ya terus balik disini kita lihat dosa ini selfishness ini atau keegoisan ini adalah dosa ya kan dan ini semuanya karena apa namanya tidak kepedulian kepada orang-orang lain basically karena keegoisan karena selfishness ini kita itu tidak ada lagi rasa untuk mengasihi orang lain itu ya yang saya mau point disini jadi selfishness ini atau egois ini adalah salah satu dosa dan kita bakalan lihat dan saya katakan tadi ini adalah yang misiswai ulang-ulang dalam tulis dosa mengenai selfishness di YSA 58 dan kenapa saya mau taruh ini karena saya rasa kita perlu tahu ini berkaitan erat dengan pelajaran-pelajaran kita ya ini quotation berikutnya disini dia bilang yang kusta dari keegoisan telah taken hold di gereja kita atau telah menguasai gereja kita Yesus akan menyembuhkan ini penyakit yang sangat terrible katanya kalau umat-umatnya atau gerejanya mau disembuhkan dan dia bilang the remedy atau obat untuk obat ini untuk menyembuhkan kusta dari keegoisan atau leprosy of selfishness ini katanya terdapat dalam Yesaya 58 dan kira-kira apa itu yang the remedy ini yang di Yesaya 58 yang bisa mengobat dosa kusta dari keegoisan atau selfishness yang tadi yang kita yang kita sedang pelajari sedang pelajari yang mengenai the good works jadi ksadosa bisa type up cari lagi banyak dia tulis mengenai semua the remedy untuk selfishness yang regard to Isaya 58 intinya disitu kita lihat karena kalau katanya kita menolong orang-orang susah menolong orang-orang yang berbeban berat menolong orang-orang yang menutupkan pertolongan itu bakalan bisa membuat bisa membuat kita keluar dari kita dari kita punya keegoisan dari kita punya selfishness karena kita punya nature kan selfish ya dan nature Christ itu love dia Tuhan itu kasih sementara kita itu selfish jadi kita we need to be we need to be to be healed ya kan in order buat kita bisa sembuh kita harus tahu remedinya dan remedinya kita lihat tadi di Isaya 58 yang the practical work and very interesting di ayat itu ada delapan ya I don't know I'm just I'm just kind like saying it sebagaimana saya menginterprestasikan karena kita tahu kan itu the main law of health itu ada delapan kita tahu juga ada apa namanya ada the hygiene we can see even dress dress juga not a law of health tapi like the main thing yang selalu Mrs. White tulis itu itu yang ada delapan ya the main eight laws of health dan kita tahu itu itu remedy untuk apanya physically sickness ya kan yang itu nutrition exercise water sunshine temperance air sama rest and trust in God itu remedy untuk sakit secara fisik ya and interesting disini kita lihat bahwa itu juga adalah remedy atau obat natural remedy untuk orang-orang yang selfish dan itu saya dan saudara kita tahu kita kebanyakan selfish ya dan untuk kita supaya bisa keluar dari kondisi ini kita harus do this practical work ya kita minta Tuhan untuk kasih kita the love toward him supaya kita bisa sincerely doing this kind of job ya karena itu adalah remedy buat kita punya selfishness sakit egois oke nah sekarang kita saya mau saya mau balik lagi yang tadi kan di Isaiah 58 tadi dia bilang then thy light shall shine as the morning dan terang kita bakalan terang seperti pagi hari ya kan kita harus bersinar kita harus membawa the good works itu harus shine harus menjadi witness witness bisa jadi terang bagi orang-orang yang di dalam kita dan to the Gentiles ya terus kita bakal kita bakalan lihat itu yang bakalan shine as the morning of course kita tahu itu itu umat Tuhan ya but let's see specifically the wording disini ya atau the context yang apa maksudnya atau gereja dengan kata lain itu gereja apa atau ya gereja apa ya yang bakalan harus menjadi terangnya harus bersinar seperti pagi hari oke kita lihat pertanyaan sorry di buku Song of Solomon Kidung Agung ya Kidung Agung 6 ayat 10 ini ini ada pertanyaan katanya di mana who is she that looketh forth as the morning nah she itu kita tahu represent apa gereja kan she itu woman itu represent church jadi siapa siapa wanita ini yang look forth yang lagi mencari atau look forth as the morning seperti pagi hari dan katanya fair fair itu kayak tidak ada noda ya as the moon clear as the sun and terrible as an army with banners I believe this word terrible does not mean terrible terrible like bad terrible or apa yang apa namanya kayak horrible ya terrible sini I believe it's glorious ya yang glorious as an army with banners oke jadi balik lagi ke pertanyaan disini jadi siapa wanita ini yang looking yang look forth yang kelihatan seperti pagi hari katanya dia itu fair seperti moon dia clear bersih seperti the sun seperti matahari dan glorious seperti army with banners oke that's the question mari kita lihat jawabannya di buku yang sama Kidung Agung 6 ini ayat 4 ini ayat sebelumnya dia bilang disini kamu itu indah oh my love as tirzah calmly as jerusalem terrible or glorious as an army with banners ini Yesus yang yang berbicara mengenai apa namanya gerejanya ya oke jadi kita mau lihat siapa ini she yang dia bilang look forth as the morning fair seperti moon clear seperti sun dan army amin yah that has army with banners dan jawabannya disini dia bilang thou art beautiful oh my love as tirzah calmly as jerusalem terrible or glorious as an army with banners ini kira-kira siapa ini yang yang disini Solomon lagi describe kita tahu Solomon itu yang saat apa namanya tulisannya selalu dia dia describe the woman itu istrinya tapi disini kita lihat spiritually ini talking about God and his church Tuhan dan umat-umatnya jadi kira-kira itu kira-kira itu siapa ini wanita ini siapa apa ada yang mau guess oke karena kan disini dia bilang dia itu fair seperti moon clear seperti sun terus dia itu ada army with banners oke mari kita lihat di revelation 12 saya tidak bakalan baca revelation 12 satu chapter tapi mari kita lihat di ayat yang pertama kita tahu revelation 12 itu it's about the woman ya dan woman itu kira well of course we know itu itu umat-umat Tuhan ya that woman terus dia bilang disini and there appeared a great wonder in heaven ini ada appeared suatu great wonder in heaven di langit di surga a woman clothed with the sun wanita yang clothed yang di cover dengan matahari and the moon under her feet ada moon bulan di bawah kakinya and upon her head ada crown yang ada 12 stars dan woman itu siapa ya jawabannya kita lihat di ayat 17 and the dragon was brought with the woman and went to make war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ nah jadi kita lihat disini itu woman ini adalah I mean the dragon ini yang di Revelation 12 itu dia mau berperang melawan the remnant of her seed we're talking about the church dan the remnant church itu kita tahu siapa itu the remnant church saya mau dengar dari kalian siapa remnant church itu just try betul sekali ya church triumphant jadi kita tidak bisa bisa bilang lagi oh ini orang SDA ini orang Advent orang Advent iya orang Advent itu apakah ini masih di militant atau sudah church triumphant ya terima kasih ya saudara John jadi kita disini ini sudah berbicara mengenai church triumphant ya karena ingat kan ini kita berbicara ini church triumphant ini seperti ini seperti matahari yang shine as the morning ya kan kita lagi belajar mengenai shine I mean light kita itu harus terang seperti pagi hari dan disini wanita atau umat-umat wanita ya ya gereja Tuhan yang itu shine as the morning katanya ada yang itu fair has the moon has the sun with the army with banners ini kita the remnant of her seed ini ya the remnant church which is the church triumphant karena kita tahu church triumphant itu yang kita baca kalau kita baca seluruh chapter dari wahyu 12 dimana itu kita tahu juga kalau kita pelajari kita lihat itu wanita ini atau gereja ini sudah melalui struggle ya kan dia melalui dia ada alami great controversy which is through Christ and Satan dia mengalami victory and apa namanya dan dia dan dia appear as a as a light shine as a morning ya jadi kita ini adalah the remnant church atau the church triumphant kita sudah jawab tapi mari kita lihat lagi ya kan tadi dia bilang kita mau bahas mau bahas benar-benar kita mau lihat ini very clear bahwa ini adalah the church triumphant karena tadi dia bilang disini fair apa ini maksudnya fair yang di Kidung Agung 6 ayat 10 nah sekarang kita lihat di Kidung Agung 4 ayat 7 dibilangkan disini you are kamu adalah kamu itu fair fair my love there is no spot in thee nah jadi ini gereja yang fair ini katanya ini adalah gereja yang tidak ada spot atau another word gereja ini atau orang-orang umat orang-orang Tuhan atau umat Tuhan ini ini adalah tidak ada spot lagi kalau tidak ada spot itu kita tahu tidak ada dosa ya jadi fair disini means no spot fair ini maksudnya tidak ada dosa lagi ya dan mari kita lihat selanjutnya ini saya tahu kita semua familiar ya Efesus 5 ayat 25 dia bilang suami-suami kasihilah istri-istrimu sebagaimana Yesus mengasihi umatnya atau gerejanya dan memberikan dirinya untuk gerejanya supaya dia bisa disentify atau disucikan dan dibersihkan dengan washing of water by the word dengan membersihkan dengan air dengan melalui firmannya dan adis ini 27 dia bilang that he might present it to himself a glorious church okay a glorious church not having spot or wrinkle jadi katanya dia bisa mengasih ini gerejanya yang glorious mulia tidak mempunyai noda tidak mempunyai wrinkle tidak berkerut tidak bernoda tidak berkerut or any such thing atau seperti hal sebagai macam itu tetapi it should be a holy holy and without blemish jadi katanya ini gereja ini kan husband and wife ya wife represents the church ini katakan holy suci dan tidak ada blemish tidak ada noda dan seperti saudara John katakan tadi ini adalah gereja dari triumphant church triumphant yang bakalan last at the end of this history dan ini adalah umat-umat Tuhan dan kita lihat tadi ini yang Isaiah 58 tadi ayat 8 dia bilang adalah mereka yang bakalan terang yang bakalan membawa terang seperti pagi 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 hari ya kan tadi kita lihat di Kidung Agung di mana dia katakan siapa wanita ini yang bersinar seperti pagi hari dan wanita itu melambangkan church triumphant melambangkan umat-umat Tuhan yang sudah tidak ada lagi noda sudah tidak ada lagi spot or blemish atau ini umat-umat Tuhan yang sudah memiliki fully Yesus punya karakter oke jadi kita lihat untuk untuk kita menjadi untuk kita menjadi church triumphant kita harus our light itu harus shine as the morning dan kita tahu light itu adalah the good works jadi another word kembali ke pelajaran medical missionary kita harus menjadi medical missionary ya karena medical missionary itu bukan saja membawa the gospel bukan saja healing the sick tetapi juga melakukan pekerjaan Tuhan Yesus waktu di dunia ini which is membantu orang-orang susah orang-miss orang membutuhkan pertolongan janda-janda anak-anak yatim piatu dan itu adalah the good works dari Isaiah 58 atau the practical work dan bila mana kita melakukan demikian kita bakalan menjadi part of the church triumphant saya harap saudara-saudara bisa mengerti of course we have to stop sinning we have to melakukan we have to eat the little book we have to have Christ's righteousness dan ini adalah tambahan atau untuk memperlengkapi oil kita supaya kita bisa shine kita bisa bersinar ketika Yesus datang kita bisa pergi ke marriage supper dan kita itu adalah church triumphant oke pelajaran kita itu sampai disitu tapi saya mau tutup dengan quotation ini ya ini di HM itu HM apa ya saudara bisa mungkin bantu apa itu HM tapi ini oke dia bilang pure religion and undefiled before God and the Father katanya ini adalah agama yang yang murni dan tidak tidak terdefile atau tidak dikotorkan before God and the Father is this ini ini di James ini di James 1.27 ya ini Mrs. White quote James 1.27 agama yang pure itu adalah apa dia bilang to visit fatherless and widows in their affliction mengunjungi fatherless atau anak-anak yang yatim piatu dan orang-orang janda dalam mereka punya penderitaan dan to keep himself unspotted from the world dan membantu mereka supaya tidak tercela atau tercela dari dunia ya oke dan disini dia bilang good deeds are the fruit oke bukannya kita lagi belajar mengenai ini semua adalah the good works ya kan the lie is the good works tadi kita belajar minggu lalu dan saat ini dan dia bilang good deeds itu adalah the fruit jadi kita tahu selain selain good works atau good deeds itu oil itu juga adalah fruit ya that Christ require us to bear yang Yesus require kita untuk kita kita melakukan terus dia bilang disini yang the good deeds atau good works nya kind words perkataan yang yang sopan yang baik deeds of benevolence pekerjaan yang bijak deed benevolence ini yang membantu orang-orang susah that's the work of Mrs. White bilang itu benevolence terus dia bilang tender regard to the poor kita berbaik hati kepada orang-orang miskin the needy orang-orang yang butuhkan pertolongan the afflicted orang-orang yang menderita nah so this is the good deeds ya yang itu katanya adalah buah terus disini dia bilang when heart sympathize with heart's burden with discouragement and grief ketika hati kita bersimpati dengan kita ada burden dan discouragement dan grief itu katanya when the hand distances to the needy dan tangan kita itu kita jangkau kepada orang yang membutuhkan pertolongan when the naked are clothed yang ketika orang-orang yang mendutupkan pakaian diberikan pakaian orang-orang yang stranger itu dikasih welcome di kita punya tempat ya atau juga di dalam hati kita apa yang bakalan terjadi dia bilang angels are coming very near katanya malaikat Tuhan itu bakalan datang di tengah-tengah kita bakalan dekat dengan kita dan dia bilang and an answering strain is responded to in heaven oke jadi malaikat Tuhan itu bakalan bakalan jadi dekat dengan kita atau bakal malaikat Tuhan itu bakalan hadir di antara kita dan dia bilang an answering strain responded to heaven ini ini kayak apa disini maksudnya answering strain basically ini ada koneksi kita ada koneksi juga dengan dengan surga ya terus ini dia bilang every act of justice setiap perbuatan yang justice justice itu kayak adil benar ya mercy act of mercy ada kasih karunia benevolence itu suatu act yang baik atau bajik kebajikan bajik katanya itu membuat melody di heaven membuat suatu musik atau melodi di surga jadi setiap kali kita membuat perbaik perbuatan yang baik ini surga itu bergembira ada seperti ada melodi atau ada musik ya di surga terus disini dia bilang the father from his throne beholds those who do who do this act of mercy jadi bapak yang lagi di throne-nya di surga melihat melihat semua orang-orang yang melakukan pekerjaan ini the good works the works of mercy terus juga apa yang father lakukan sambil ketika dia melihat orang-orang yang melakukan pekerjaan ini dia bilang and numbers them with his most precious treasure jadi bapak ini bakalan number orang-orang yang melakukan these good works seperti precious treasure atau harta harta karun yang precious ya I think let's keep precious treasure I mean treasure kalau bilang harta karun katanya tidak begitu tidak begitu tepat tapi anyway jadi disini dia bilang apa nama Yesus ini memperhatikan orang yang melakukan pekerjaan yang baik ini dan bapak dan bapak juga katanya dia number atau apa namanya dia sudah dia sudah number dia sudah dia sudah sudah bentuk sudah bentuk orang-orang ini dengan kata lain apa maksudnya maksudnya and numbers them with his most precious treasures can it be atau apakah ini the 144,000 saya rasa iya ya kan dia bilang dia numbers dia sudah set aside dia sudah golongkan orang-orang ini dengan number yang bisa make up yang bisa jadi dia punya precious treasures terus disini juga dia bilang and they shall be mine dan mereka itu bakalan menjadi milik aku kata Tuhan Yesus in that day when I make up my jewels nah jadi selain selain dia numbers dia juga bikin itu orang-orang ini adalah dia punya jewels dia punya jewels dia punya permata terus dia bilang every merciful act to the needy and to the suffering setiap perbuatan kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan orang-orang yang menderita ini katanya di regard sebagaimana itu dilakukan kepada Yes Tuhan Yesus ya kan karena masih ingat dua minggu kemarin kita belajar Matthew 25 mengenai the sheep and the goat orang-orang yang ada dua golongan orang tanya oh dimana kamu Yesus Yesus bilang ketika saya lapar kamu tidak memberikan makanan ketika saya apa namanya saya saya haus kamu tidak memberikan minuman I mean terus mereka tanya bukan saya ketika ada orang yang lapar kamu tidak kasih makan ketika ada orang yang haus kamu tidak memberikan minuman and so on terus mereka tanya oh kapan ini I mean ini gimana kami tidak pernah bertemu dengan orang yang lapar haus telanjang tapi Yesus bilang sebagaimana kamu tidak lakukan kepada orang-orang ini sama juga kamu tidak lakukan kepada saya dan juga sebaliknya apabila atau sebagaimana kamu melakukan hal ini kepada orang-orang yang butuhkan pertolongan ini itu juga sama dengan kamu telah melakukan itu buat saya makanya dia bilang di sini setiap perbuatan yang baik itu yang menolong orang itu sama katanya dengan perbuatan yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus jadi kalau kita love Jesus kita mau please him kita juga harus membantu sesama kita dan apa yang kita lakukan terhadap orang lain atau orang-orang siapa saja sama saja itu kita lakukan terhadap Yesus sendiri karena Yesus mati di kayu salib bukan untuk cuma saya dan saudara tetapi semua orang di dunia ini ya ya terus ini dia bilang when ketika kamu membantu orang-orang miskin bersimpati kepada orang-orang yang menderita dan orang-orang yang tertindas dan menolong dan berteman menolong orang-orang yatim piatu katanya kamu membawa diri kamu untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus jadi bagaimana kita mau kita mau dekat dengan Tuhan Yesus kita itu mau jadi Yesus itu mau jadi our best friend kita mau mau jadi body dengan Tuhan Yesus kita mau ada relationship yang erat dengan Tuhan Yesus itu dengan melakukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan in other words membatukan melakukan the work of Isaiah 58 dan itu kita tahu adalah pekerjaan of the medical missionary oke pelajaran saya sampai disini harapan saya kita kita lihat belajar ini kita tahu ya kita saya rasa Yesus bukan saya rasa it is sekarang Yesus lagi karena dia bilang Yesus lagi mau numbers lagi set aside dia punya jewels Yesus lagi gather kita kan sekarang lagi di time of gathering dia lagi mau gather dia punya umat-umatnya dia mau make the number his number of the people jadi marilah kita bakalan jadi part of this number kita bersyukur kita sudah tahu semua terang kita belajar kita apa semua terang kayaknya yang apa namanya yang ever been given to the world saya rasa saya dan saudara sudah pelajari ya sudah kita tahu tetapi marilah kita jangan stop sampai disitu ya anjuran saya dorongan saya ajakan saya supaya marilah kita juga melakukan pekerjaan ini marilah kita menjadi terang sebagai seperti terang yang bersinar di pagi hari marilah kita melakukan the good works ya yang kita tahu ini adalah the oil ini adalah the fruit dan supaya apanya supaya bila mana kita ada ini semua kita bisa menjadi salah satu the army or apa namanya menjadi church triumphant menjadi the wise virgin dan kita bisa kita bisa bersama-sama dengan the lamb of God waktu di marriage supper ya as the wise virgin oke terima kasih pelajaran saya sampai disini ada yang mau kasih comment input or question saya persilahkan halo kim thank you very much ya terima kasih ke rauh yang kim kita sudah pelajari about the good works that we have to have the tahu the good works without faith is death iya our good works is let's say we do you know close the naked feed the poor and heal the sick you know we're just thinking about where's the faith so how do you how do you reconcile where is the faith jadi 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 saya lagi lagi pikir-pikir dia punya faith di mana kita tahu ini harus kita perbuat kita harus belajar kita harus belajar semua tentang apa yang kita harus buat untuk berbuat seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini betul karena dia lakukan pekerjaan itu dan kita juga harus mengerjakan pekerjaan itu jadi saya mau jawab aja pertanyaan yang saya kasih oke Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan di dunia itu dia mengerjakan secara mujizat dia kasih makan orang banyak dia dia membuat medical missionary dengan mujizat dan kita juga harus mengikuti akhirnya satu kali kelak kita akan mengikuti apa yang dia perbuat juga dan kita harus perbuat itu tapi kita tahu bahwa waktu dia membuat mujizat mujizat itu dia tidak melakukannya dengan kekuatan diri sendiri dia tidak memakai dia punya divinity yang ada di dalam dia dia punya omnipotence omnipotence dia punya kekuatan divinity dia tidak pakai ya itu nyawa sudah jelas dia tidak pakai karena dia itu tiap hari dia bergantung kepada kecurahan roh suci by faith by faith dia dapat dari bapak jadi kita juga akan membuat semua good works kita yang kita harus perbuat tapi bukan dengan kekuatan kita tapi karena kecurahan roh suci yang memberikan the ability and the power to be able to do it but only if we have the faith that we can get from the father everyday jadi itulah you know the thank you kak raufkan kita tahu ini faith without works is dead kan jadi i know saya bahas ini yang semua mengenai the good works tapi ini should be part of the fruit dari faith jadi ini i think last week saya mention karena kalau apa namanya kalau faith alone kan is dead jadi harus ada fruitnya dan kita apa yang kita belajar ini ini adalah the fruit dan benar sekali kak rauf benar sekali kalau kita tidak ada faith juga kita tidak bisa bikin ini karena oil itu juga semuanya datang dari Tuhan Yesus di Christ object lesson itu kemarin kita baca bahwa oil itu itu dari Tuhan Yesus sendiri yang impart ke orang-orangnya jadi kita semua harus membutuhkan itu dari faith from God faith from God kita punya dan kita bisa produce this kind of work karena kalau seperti kak rauf bilang tadi karena kalau tidak ada faith tidak ada holy spirit kita tidak bisa melakukan pekerjaan ini jadi ya terima kasih kak rauf kasih ingatnya jadi let's see jadi ini semua just the part of the fruit dari faith ya of course we have to have the righteousness of God ya the faith of Jesus dan ini adalah just part the part of the fruit atau ya the fruit of the faith oke terima kasih kak rauf apa ada yang mau tambahan atau bisa tambah Kim go ahead Joy ya kan ada itu kutipan terakhir yang good this each are the fruit iya ini ada di Alkitab kan dibilang kita diketahui by the fruit kan jadi orang akan lihat itu by the fruit bukan dengan profesi apa yang kita tahu tetapi dari fruit dari hasil ya dan dibilang disitu perbuatan-perbuatan baik itu adalah fruit dan bukankah biar kita bilang Yesus lagi tunggu buahnya atau manifestation himself di kita baru dia akan datangkan jadi kita tahu bahwa pelajaran Isaiah 58 itu yang Kim sudah bawakan itu adalah the good the good deeds kalau kita melakukannya itu akan menghasilkan buah dan orang akan mengetahuinya dengan dengan buah kan buahnya iya that's true bukan bukan dengan profesi what you know atau apa tapi dengan apa yang kita lakukan by the fruit makanya ada kutipan Ellen White juga bilang bahwa medical missionary is gospel in practice kan jadi gospel itu we know about the gospel the everlasting gospel tapi dia punya practicality ini adalah melakukan kan kita sudah belajar bahwa medical missionary is not only helping the sick tapi helping the needy kan God's helping hand jadi itulah praktisnya itu adalah fruitnya dari apa yang kita profess what we profess to know and when we do it itu adalah fruitnya dan orang akan tahu by the fruit thank you Kim oke terima kasih Joy tambahan-tambahan yang bagus sekali terima kasih Joy jadi ya by the fruit we shall know them dan bagaimana orang melihat kita itu dari kita punya fruit ya yang the older pelajaran di Isaiah 58 terima kasih Joy saya harap semua dengar ya penjelasan Joy tadi apakah ada lagi atau oh sudah lewat jam 7 ya atau kita mau tutup dalam doa oke kalau tidak ada lagi saya minta partisipasi dari siapa saja untuk tutup dalam doa siapa di sini ada brother sudung apa saudara sudung bisa tutup dalam doa sorry sister sedang nyetir ke atas oke that's fine oke Joy can you pray can you pray then oke Kim oke mari kita berdoa Tuhan Tuhan Allah terang yang begitu jelas yang sudah Tuhan berikan kepada kami apa yang kami harus lakukan apa yang kami harus ketahui untuk mempersiapkan minyak-minyak kami yang kami butuhkan pada tengah malam terima kasih ya Bapak kiranya dengan pelajaran yang kami terima pada saat ini bukan hanya sekedar pengetahuan saja tetapi kami mohon kini Tuhan memberikan kekuatan dari surga supaya kami selalu bergantung kepada kamu Tuhan dan kami bisa mempraktekan setiap terang yang aku berikan kepada kami karena orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukannya tetapi orang yang bodoh hanya mendengar tapi tidak melakukannya tapi kami tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri itulah sebabnya Tuhan bantu kami setiap hari setiap saat setiap detik dalam kehidupan kami dengan grace kuasa Tuhan dari surga supaya kami sanggup melakukan apa yang kau ingin kami lakukan di dunia ini supaya menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami keluarga kami teman-teman kami dan eventually kepada dunia terima kasih Kim yang sudah memberikan pelajaran kiranya Engkau selalu membantu dia berkat-berkat yang limpa dari surga kerendahan hati kebijaksanaan dari surga selalu menjadi bagian dia supaya tetap selalu Tuhan gunakan untuk bagikan firman Tuhan berkati juga kepada Kak Ralph yang akan melanjutkan pelajarannya yang Engkau selalu membantu dia dengan kuasa dari surga Heavenly Wisdom supaya selalu memberikan firman Tuhan yang kami perlu ketahui untuk mempersiapkan juga akan karakter kami sebelum kedatangan Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mendengar melalui Zoom dan juga melalui YouTube kiranya berkat-berkat yang indah selalu menjadi bagian mereka setelah mereka juga mengerti akan pelajaran ini terima kasih Bapak yang mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kenyataan Tuhan dalam nama Yesus dan berdoa Amin Amin Thank you Joy Thank you Jim Oke saya Oke saya sudah stop Sudah saya selesai mati alikan Pak Kak Ralph video